Hai menariknya bahwa mbak ditempatkan dalam tanda petil dapil neraka ya boleh boleh saya tahu apakah itu memang kemauan mbak sendiri atau memang itu instruksi partai bahwa nah Susana kamu harus di sini gitu atau bagaimana apa ya tawar-menawar yang mungkin terjadi antara mbak sama pimpinan partai di level daerah ya itu kalau Sagulung itu memang saya pilih justru saya bilang ke Partai Gerindra saya mau nyalek DPRD kota Batam dapil Sagulung jadi udah diwanti-wanti tuh itu udah pilih neraka loh San oleh elit-elit partai ya Oh yakin manju situ gitu yakin saya ini kecil besar di Sagulung saya dari kecil di Sagulung dari saya tinggal di Saguba dulu ya jadi dari itu belum terlalu banyak ya masih lalang semuanya saya udah tinggal di situ dari belum ada air sampai ada air sampai udah ada air tapi airnya mati terus juga saya masih tinggal di situ gitu kan jadi saya bilang saya selama ini dari saya SMA kebermanfaatan saya ini saya banyak aktivitas kan di Batam Center jadi kebermanfaatan saya tuh banyak yang ya kita bilang menikmati itu justru bukan warga Sagulung jadi saya bilang kalau memang saya harus maju dan ternyata takdir Tuhan itu adalah saya jadi maka saya ingin ya merasakan kebermanfaatan dari saya dari orang pribadi saya itu ya harus warga Sagulung jadi saya mantap maju untuk dari Sagulung masalah nanti itu dapil neraka atau apa saya nggak tahu siapa yang label neraka ini ya saya nggak tahu kenapa kenapa Sagulung itu selalu dapat labelnya negatif pertama dianggap terlalu kampungan saya sendiri sebagai orang Sagulung itu kalau saya lagi ke kota satu kan teman-teman saya kalau saya bilang saya pulang dulu oh mau pulang ke desa ya jangan lupa ya pisangnya gitu-gitu suka gitu kan kemudian sekarang labelnya neraka tuh surganya dimana kan gitu kenapa labelnya begitu gitu kan kalau Sagulung tapi menurut saya itu tantangan dan saya apa ya kebetulannya modelnya model suka tantangan jadi oke lah nggak apa-apa baik baik Mbak eh yang pertama Mbak selalu selektif saya kira selektif itu selalu identik dengan ya detail ya lalu suka tantangan ya berarti eh asumsi saya Mbak pasti sudah memetakannya ya udah pasti potensi-potensi tantangan yang muncul atau bahkan menantang Mbak di dapil itu itu kira-kira apa-apa aja daftar tantangan yang sudah Mbak petakan ya sebelum akhirnya memutuskan untuk maju ke dapil Sagulung isu dapil neraka tadi kan pasti udah ada landasan ya kenapa disebut neraka dan itu saya sudah sudah pelajari yang pertama terus yang kedua eh memang petahana yang ada di Sagulung kan maju lagi semua ya tapi DPT itu kan 144 ribu DPT 144 ribu ya kursi ada 9 kemudian eh pertama saya perempuan ya kemudian saya berangkat saya ini bukan pelengkap penderitaan ya bukan hanya sekedar pemenuhan kuota 30 persen gitu ya kemudian saya orang baru ya masih muda dan saya saya anggap saya ini adalah suasana baru untuk warga ya kan untuk warga Sagulung ya kalau bosen pilih bapak-bapak pilih perempuan bosen pilih yang tua pilih yang muda artinya saya tuh menjadi opsi di segala lini mau dilihat dari perspektif usia saya opsi pilihan dilihat dari gender dari perempuan untuk laki-laki saya juga opsi pilihan warna baru suasana baru dan masyarakat kita ada yang modelnya begitu pengen yang baru kan bisa kemudian yang kedua jadi ada petahana yang maju ke provinsi misalnya itu artinya kan ada kekosongan tuh ada walaupun pasti petahana ini sudah siapkan tapi kan belum tentu suka masyarakat suka dengan petahana tapi belum tentu suka tawaran baru yang ditawarkan oleh petahana bener kan terus yang kemudian ada juga petahana kita yang meninggal dunia ya kan artinya juga ada kekosongan disana belum tentu juga dari partai yang sama pilihan berikutnya masyarakat mau belum tentu kan artinya saya punya peluang peluang itu terbuka lebar untuk saya kemudian di internal partai sendiri gitu misalnya petahana suara pribadinya nggak terlalu tinggi artinya ada peluang juga buat saya di internal jadi saya melihat saya ketika mau maju nyalek dan sagulung oke saya memang orang sagulung dan saya pengen kedua saya bukan kemudian tanpa perhitungan matematis di atas kertas kemudian bukan tanpa pemetaan saya sudah petahkan dan bahkan saya sudah langsung survei ke masyarakat langsung turun menanyakan pendapat masyarakat apa ya awal-awalnya memang saya nggak terlalu pede ya jadi awalnya saya datangin milenial gitu-gitu ya saya pikir yang mau pilih saya tuh cuma milenial gitu kan tapi kesini semakin saya berjumpa dengan banyak orang semakin sering saya turun ke lapangan ternyata peluang saya semakin besar peluang untuk saya semakin besar ya karena kita udah melihat saya sudah lapan puluhan kali loh turun saya tuh apa ya penganut datang membuat pertemuan kecil-kecil jadi hanya maksimal itu 30 orang aja di tempat yang berbeda-beda saya selalu bilang maksimal 30 orang kenapa karena kalau lebih dari 30 orang orang nggak konsen lagi dengan saya jadi hanya 30 orang kecil-kecil dan itu udah lapan puluhan loh kalikan aja tuh 30 udah berapa orang yang saya ajak diskusi dan ternyata welcome kok dengan saya nggak ada tuh permintaan yang aneh-aneh setiap saya tanya bapak ibu apa yang mau diminta nih dari saya biasa kan kalau warga kan langsung minta ini minta itu katanya ya ternyata enggak saya pengen mbak susan kami yang penting mbak susan jadi dulu deh nak susan kalau udah udah terusnya nak susan jadi dulu deh gitu oke kok intinya semakin saya turun peluang itu semakin besar karena tidak terjadi penolakan gitu loh oke oke mbak dari sembilan kursi ya di Dapil Sagulung itu kalau mbak tahu secara pasti itu berapa yang pindah ke provinsi lalu berapa yang meninggal ya dan akhirnya yang lobong tuh berapa dan petahana yang kembali mencalonkan diri itu berapa kalau yang petahana semuanya mencalonkan diri kalau yang maju ke provinsi yang saya tahu ya satu kemudian yang meninggal ada satu gitu ya kemudian tapi mereka punya suara itu gede-gede di atas 4.000 di atas 4.000 artinya ketika saya bisa ber setengahnya setengahnya aja sudah jadi itu hanya dari dua itu tapi kan ada juga model yang dia petahana kemudian mungkin tidak turun tidak resis-resisnya tidak turun kembali ke konstituennya mereka sehingga konstituen kecewa itu kan juga ada peluang mereka ditinggalkan itu dipetakan juga ya mbak ya jelas gitu kan akhirnya saya juga ada peluang di sana kemudian tadi tipe masyarakat yang bosenan kadang-kadang masyarakat tuh begitu jadi nggak bisa kita bilang ini dulu 2019 pilih saya nanti dulu pasti pilih saya lagi nggak bisa karena ini manusia bukan robot ya jadi bisa berubah-ubah bisa terbolak-balik hatinya kan nah itu kan peluang tapi untuk perempuan sejauh saya turun saya masih pede karena kayaknya belum kecium tuh yang saya gercep belum baik Mbak Susan Terima kasih terima kasih terima kasih